Hai, aku Lili dan aku Putra. Ini cerita kami, Deliput. Tindari kerumunan, jaga keluargamu. Kayaknya capek bener nih, Lili. Iya nih, ternyata dampingin adik sekolah online tuh berasa juga capeknya. Sabar ya, Lili. Beberapa sekolah di kawasan bukan zona merah udah mulai coba sekolah tatap muka kok. Hah, serius Put? Eh, tapi emang aman ya Put? Apa gak bahaya? Kok aku malah jadi takut ya? Ya, semoga aman ya, Lili. Yang penting sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Contohnya gimana? Hmm, di Banyumas misalnya, siswa wajib memakai masker dan face shield. Terus juga bawa sandal buat dipakai di dalam kelas. Dan sekolahnya nyiapin fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun. Terus dalam kelas, itu juga diatur jaraknya. Dan gak usah deh kumpul-kumpul dulu, apalagi lebih dari 5 orang, ya kan? Bener juga. Kalau perlu, sekolah wajibkan siswa dan guru tes swab COVID-19 kali ya. Dia lebih aman gitu. Nah, bener tuh. Kayak di Surabaya gitu kan, semua warga di sekolah wajib tes swab COVID-19 supaya gak was-was. Eh, aku lanjut ke warung dulu ya, Li. Lupakan nih kasihkan ngobrol. Hahaha, oke-oke. Hati-hati ya, Put. Ingat terus 3M ya.